Mungkin kalian banyak yang belum tau guys, kalau di suku Toraja ada satu tradisi yang sangat unik yang bernama Mak Nenek Yakni ritual membersihkan bumi leluhur yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun Rupanya terdapat cerita rakyat yang diakini sebagai awal dilakukannya tradisi ini oleh orang suku Toraja terdahulu Tradisi ritual Mak Nenek merupakan salah satu tradisi warisan nenek moyang suku Toraja yang hingga kini masih dilestarikan Konon katanya nih guys, tradisi ini diturunkan dari kisah seseorang pemburu Toraja bernama Pong Rumase Ia adalah warga Lepong Bulan, wilayahnya meliputi Goa, Makassar, Luwu, Bastem, Toraja, Mamasa, dan sekitarnya sebelum Sulawesi dipetakan Pong Rumase meninggal dunia di dalam hutan saat melakukan perjalanan Tulang belulang dari jasadnya kemudian ditemukan seorang pemuda asal Barupu Yang juga merupakan saudara Seregading atau Saweri Gading yang hendak mengadu ayam Jadi Pong Rumase ditemukan jasadnya oleh saudara Saweri Gading di tengah hutan Tapi karena kesaktiannya, jasad Pong Rumase bisa berbicara kepada pemuda itu Kata pemangku adat di kalah suku Toraja, Martin Paladan Diceritakan bahwa jasad Pong Rumase saat itu berbicara kepada pemuda Meminta agar jasadnya dimakamkan di tempat yang layak Karena merasa iba kepada Pong Rumase, pemuda tersebut membawa jasad Pong Rumase untuk dikuburkan Namun sebelum menguburkannya, pemuda tersebut mengenakan pakaian yang layak Serta membersihkan tubuh jasad tersebut dari kotoran yang ada di tubuhnya Pemuda itu memperlakukan jasad Pong Rumase layaknya keluarga sendiri Dia meminta bantuan kepada pemuda tersebut agar jasadnya dipulangkan karena belum diupacarakan Pemuda itu langsung membuka pakaiannya dan mengikat jasad Pong Rumase dan membawanya ke tempat yang lebih layak Ungkap Martin Martin juga menjelaskan, setelah jasad Pong Rumase ditempatkan di liang Beberapa waktu kemudian, pemuda tersebut kembali ke makam untuk berziarah Jasad Pong Rumase kembali berbicara kepada pemuda itu Menyampaikan terima kasih atas perlakuan pemuda tersebut terhadapnya Pong Rumase pun memberitahukan ramuan-ramuan yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kepada pemuda itu Setelah pemuda itu mendapatkan ramuan, banyak warga yang berobat makanya dia langsung menjadi kaya raya Karena saat itu banyak warga yang memberikan kerbau atau harta benda kepada pemuda atau raja agar bisa disembuhkan Si pemuda yang merasa terbebani atas tanggung jawab yang diemban lalu kembali ke liang Pong Rumase untuk memberikan beberapa persembahan yang diterimanya dari warga Namun, jasad Pong Rumase kembali berbicara agar si pemuda tidak perlu memberikan persembahan kepadanya Cukup dengan memperlakukan jasad leluhur seperti yang dilakukan pemuda itu terhadapnya guys Nah, dari sinilah adat dan tradisi mak nenek dimulai Ritual ini mempunyai makna mencerminkan hubungan antar anggota keluarga bagi masyarakat Toraja Terlebih bagi sanak saudara yang terlebih dahulu meninggal dunia guys Hubungan keluarga tak terputus walaupun telah dipisahkan Ritual ini juga digunakan untuk memperkenalkan anggota-anggota keluarga yang muda dengan para-para leluhurnya Adat tradisi mak nenek hanya dilaksanakan di bagian utara Toraja atau Toraja Utara Itu pun hanya mencakup beberapa daerah tertentu Seperti kecematan Tikalah, Pangalah, Barupu dan Kecematan Sesean Pasalnya, setiap wilayah di Toraja memiliki adat istiadatnya tersendiri ya guys Bagaimana menurut kalian guys?